MENGAPA MEDITASI MENEMPATI URUTAN KETIGA DARI 10 KARMA BAIK Urayan berikut ini sekedar mengemukakan pendapat tentang meditasi buddhis, mengapa meditasi menempati urutan ketiga dari 10 karma baik. Tentu ada alasannya, tapi sebelum lanjut terlebih dahulu akan disinggung sedikit mengenai meditasi itu sendiri. Meditasi itu kalau menurut video ini adalah pemusatan pikiran terhadap obyek, adalah mengamati obyek misalnya mengamati keluar masuknya nafas di ujung kedua lubang hidung tanpa berharap memperoleh sesuatu yang terlalu jauh, kecuali berupaya untuk mampu menjadi tenang, dan pikiran yang terpusat tidak kemana-mana. Kalau pikiran terlepas dan memikirkan hal lain maka harus segera dikembalikan lagi ke pengamatan keluar masuknya nafas. Dengan hanya memusatkan pikiran mengamati obyek meditasi tanpa berharap sesuatu yang besar diperoleh, maka secara otomatis meditasi itu melatih batin untuk menjadi tenang dan sabar. Jika dirinci lagi yang lebih luas, maka meditasi itu adalah pembudayaan mental, yaitu pengembangan batin secara luas, yang bertujuan untuk membersihkan pikiran dari ketidakmurnian dan gangguan-gangguan, seperti nafsu keinginan, kebencian, niat buruk kemalasan, kecemasan, kegelisahan, keraguan-raguan, serta untuk mengembangkan kualitas-kualitas seperti konsentrasi, kesadaran yang kuat, kecerdasan, kekuatan kemauan, kemampuan analitis yang tajam, kesuka citaan, ketenang seimbangan serta pada puncaknya pencapaian kebijaksanaan tertinggi yang menembus hakikat sejati kenyataan, dan merealisasikan kesunyataan mutlak, nibbana. Dari urayan singkat tentang meditasi tadi jelas bahwa meditasi itu dilatih atau dipraktekkan dalam upaya pengembangan diri, untuk kepentingan sendiri, bukan untuk orang lain. Namun dalam arti yang lebih luas sebenarnya nanti pada gilirannya akan bermanfaat pula buat orang lain, karena dengan seringnya berlatih meditasi maka kualitas batin akan meningkat, menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi lebih bajik dan bijaksana. Pribadi yang baik ini tentunya dapat memberikan aura atau pengaruh baik saat bersosialisasi dengan orang lain, misalnya dengan sahabat atau mungkin dengan bawahan. Bersosialisasi dengan orang baik dan bijaksana akan membuat hati menjadi tenang, sejuk dan merasakan kedamaian. Belum lagi kalau orang baik tersebut mampu melakukan dengan baik sembilan karma baik yang lain. Posisi urutan ketiga dari sepuluh karma baik dari meditasi tersebut kiranya dapat dijelaskan sebagai berikut. Urutan pertama adalah gemar beramal dan bermurah hati. Mengapa menempati urutan pertama? Karena perbuatan ini langsung dapat membantu orang lain, membantu badan atau organisasi, sehingga yang mendapat bantuan bebannya langsung menjadi ringan. Urutan kedua adalah hidup bersusila. Mengapa menempati urutan kedua? Karena dengan hidup bersusila selain yang bersangkutan bisa menjadi contoh bagi orang lain, juga yang bersangkutan tidak mengganggu atau menyusahkan orang lain. Perilaku seperti ini baik sekali dan dibutuhkan oleh orang lain. Jika perilaku ini manfaatnya berada di bawah urutan pertama tadi, itu benar karena tidak langsung membantu pihak lain, sehingga pihak lain langsung memperoleh nilai tambah. Melakukan meditasi Dalam hal ini menempati urutan ketiga, karena meditasi utamanya bermanfaat bagi diri sendiri terlebih dahulu sebelum pada gilirannya nanti akan bermanfaat pula buat orang lain. Urutan keempat adalah selalu berendah hati dan hormat. Mengapa menempati urutan keempat? Karena meski hal tersebut baik untuk orang lain, tetapi jika tidak dilakukan pun tidak merugikan orang lain. Oleh karena itu rendah hati dan hormat ini manfaatnya ada di bawah manfaat bermeditasi. Urutan kelima adalah berbakti. Mengapa menempati urutan kelima? Karena seseorang itu lebih menyukai jika orang lain itu rendah hati dan menghormati orang lain yang merupakan urutan keempat, dibandingkan orang lain yang berbakti kepadanya. Misal baktinya para bawahan kepadanya, karena hal tersebut menimbulkan hutang budi. Kecuali jika yang berbakti itu adalah anak sendiri dan cucu-cucu misalnya, akan tetapi tetap saja yang bersangkutan lebih menyukai jika anak atau cucu ini rendah hati, hormat, tidak selalu mengusik, melainkan tetap menghargai orang tua dan kakek nenek mereka. Urutan ke enam adalah cenderung untuk membagi kebahagiaan kepada orang lain. Mengapa menempati urutan ke enam? Karena meskipun kecenderungan tersebut adalah sikap yang baik, dan akan lebih baik lagi jika dipraktekkan menjadi tindakan nyata yaitu berbagi. Namun sikap cenderung ini kualitasnya masih dibawa perilaku nyata seperti rendah hati dan hormat, yang merupakan urutan kelima. Urutan ke tujuh adalah bersimpati terhadap kebahagiaan orang lain. Mengapa menempati urutan ke tujuh? Karena meskipun bersimpati itu adalah sikap yang baik, tetapi bukan merupakan suatu tindakan. Misalnya tindakan berbagi yang didahului dengan memiliki kecenderungan untuk berbagi kebahagiaan yang merupakan urutan ke enam. Urutan ke delapan adalah sering mendengarkan dhamma. Mengapa menempati urutan ke delapan? Karena mendengarkan dhamma itu hanya bermanfaat untuk diri pribadi, belum tertuju kepada orang lain. Seperti misalnya bersimpati terhadap kebahagiaan orang lain yang merupakan urutan ke tujuh. Sebagai tambahan, mendengarkan dhamma itu serupa dengan berlatih meditasi, di mana mendengarkan dhamma adalah merupakan cikal bakal dari gemar berlatih meditasi. Urutan ke sembilan adalah gemar menyebarkan dhamma. Mengapa menempati urutan ke sembilan? Karena untuk mampu menyebarkan dhamma itu harus menguasai pengetahuan dhamma itu sendiri, yang didahului dengan sering mendengarkan dhamma yang merupakan urutan ke delapan. Urutan ke sepuluh adalah meluruskan pandangan orang lain yang keliru. Mengapa menempati urutan ke sepuluh? Karena meluruskan pandangan orang lain yang keliru itu memerlukan pemahaman yang cukup tentang dhamma terlebih dahulu, sehingga mampu menyebarkan dhamma yang merupakan urutan ke sembilan. Sampai di sini dapat disimpulkan bahwa ternyata karma baik itu bukan saja perbuatan baik yang dilakukan terhadap pihak lain, tetapi juga perbuatan baik yang berguna bagi diri sendiri. Contohnya adalah meditasi. Terlebih meditasi adalah satu-satunya jalan untuk merealisasi nibbana. Dari urayan tadi juga dapat sedikit menambah bukti bahwa ajaran dhamma itu memang sempurna adanya. Ucapan Tathagata selalu benar, sangat runtut dan rapi. Pokoknya sempurna, sesempurna beliau yang telah merealisasi penerangan sempurna itu sendiri. Sebagai tambahan, telepas dari tujuan utama dari meditasi yang adalah pengembangan batin seperti yang sudah disebutkan pertama tadi, maka meditasi juga mempunyai manfaat untuk kehidupan manusia di zaman modern ini. Kebisingan, stres dan ketegangan sebagai ciri dari era sekarang yang dapat menimbulkan banyak kerugian melalui berbagai macam penyakit, seperti penyakit jantung, penyakit lambung, ketegangan saraf dan susah tidur. Kebanyakan penyakit ini disebabkan oleh kecemasan, ketegangan saraf, tekanan ekonomi dan kegelisahan emosi. Selain itu ritme hidup yang cepat, membuat energi manusia modern terperas habis, sehingga menimbulkan kelelahan fisik dan rohani. Manusia menjadi mudah tersinggung, konsentrasi melemah, efisiensi menurun, dan perselisihan menjadi sering terjadi. Salah satu cara ampuh untuk mengatasi hal ini adalah dengan meditasi. Demikianlah paparan singkat video ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video lain di channel ini, yang diusahakan berisi pengetahuan yang baik dan info-info yang menarik atau mungkin ditambah dengan sesuatu yang menghibur. Dengan harapan selain bermanfaat, mudah-mudahan tidak membosankan untuk ditonton. Anda bisa menemukan channel ini di Youtube dengan nama Hermanuhadi. Kepada Anda semua yang sudah menonton video ini hingga selesai, disampaikan banyak terima kasih. Semoga Anda sehat, berbahagia, gemar berbuat kebajikan dan bersemangat menjalani hidup dengan hati yang damai. Bye-bye. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.